Intro Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Presiden RI Joko Widodo meresmikan plaza seremoni sumbu kebangsaan IKN di kawasan Ibu Kota Nusantara Provinsi Kalimantan Timur. Presiden mengatakan selain pembangunan infrastruktur-infrastruktur dasar, telah dibangun juga fasilitas-fasilitas pendukung untuk menengkapi keistimewaan Ibu Kota Negara Nusantara. Kepala Negara juga menyampaikan pembangunan plaza seremoni sumbu kebangsaan merupakan konsep nyata keharmonisan manusia dengan Tuhan, alam, dan sesama. Kerja keras kita dalam membangun Ibu Kota Nusantara semakin terlihat nyata hasilnya. Selain membangun infrastruktur-infrastruktur dasar, kita juga telah membangun dan menyelesaikan pembangunan beberapa fasilitas-fasilitas pendukung yang melengkapi keistimewaan Ibu Kota Negara Nusantara. Penataan ini meliputi pembangunan plaza seremoni, jalur becahan kaki, jalur pesepeda, share street, visitor center, amphitheater, galeri UMKM, dan forest trail. Sumbu kebangsaan ini merupakan ruang terbuka yang menggambarkan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam lingkungan, dan manusia dengan sesamanya. Saya berharap kehadiran sumbu kebangsaan yang dilandasi filosofi keluhuran hubungan Tuhan, dan manusia dan alam ini akan menjadikan Ibu Kota Negara Nusantara sebagai kota yang harmonis, nyaman, dan damai. Terus mendampingi Presiden antara lain Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anu, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Purman Rakyat Basuki Ademiliono, Tim LJ Media, melaporkan. Terima kasih telah menonton!